Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Indra Sonjaya Official. Kita jumpa lagi di sini ya. Di episode sebelumnya, Kinanti mewakili admin untuk menutup episode 48. Kini kita lanjutkan kembali dan mulai kisahnya di episode 49. Tapi sebelumnya silahkan yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini terus berkembang selayaknya. Terima kasih. Oke kita mulai saja cerita Kinanti episode 49 ini. Kinanti yang saat ini sedang berbicara. Setelah selama perbicangan itu, dirinya hanya menyimak dan mendengarkan pembicaraan yang lain. Kini dirinya kebagian waktu untuknya berbicara. Jadi gini pah, kata Kinanti yang menyebut Pak Soni Papa. Memang Kinanti sudah nyaman memanggil papa mamanya Kinan. Dengan panggilan layaknya Kinan memanggil papa mama kepada kedua orang tuanya. Dan itu pun sudah direstui sama papa mama Nyakinan. Dari pembahasan barusan, kita menarik kesimpulan dari kisah masa lalu Om Rashid dan Om Krishna itu. Ternyata ada permainan besar di belakang hancurnya bisnis keluarga Om Rashid. Dan sudah diputuskan. Kita akan menunggu Patrisno dan timnya. Yang akan melacak dan mengusut kasus besar ini. Dengan menggerakkan intel terbaik di kepolisian. Soal nanti akan diurus menurut perdata atau pidana. Kita menyerahkan semua keputusannya kepada Om Rashid dan Rian. Kita hanya akan membantu mengusut kerumitan masalah keluarga Om Rashid saja. Begitu inti pertemuan barusan itu pah. Kata Kinanti yang mengakhiri penjelasan terkait hasil pertemuan barusan. Mendengar penjelasan Kinanti, Pak Soni pun manggut-manggut. Lantas bicara. Baguslah kalau begitu. Pokoknya saya ingin masalah teman saya ini menjadi terang-benderang. Bagaimanapun caranya silahkan teman-teman urus. Agar para pelaku tak lolos dari kejahatannya. Kita harus membuat efek jera bagi orang-orang yang licik dan picik seperti itu. Berapapun biaya untuk mengungkap kasus ini. Saya tidak peduli. Yang penting masalah ini bisa tuntas. Dan ke depannya jika ada kebutuhan untuk biaya operasi buat tim Patrisno atau biaya lainnya. Teman-teman bisa langsung ke anak saya atau Pak Bagus ya. Soalnya semua urusan keuangan perusahaan. Dan yang lainnya sudah saya serahkan pada anak saya. Saya hanya mendukungnya dari belakang saja. Kata Pak Soni yang menegaskan rencananya terhadap kasus Parashid. Mendengar perkataan Pak Soni itu. Semuanya pun faham. Jika bos besar itu benar-benar serius ingin menyelesaikan kasus Parashid. Terlihat dari niat dirinya untuk mendanai operasi senyap yang akan dilakukan tim Intel dari Patrisno. Semua yang hadir di situ pun mengangguk tanda akan serius dengan tugas masing-masing. Melihat keseriusan timnya. Pak Soni pun lalu bicara lagi. Oke kalau begitu. Saya harap masalah ini cepat terbongkar. Katanya. Lalu bagaimana dengan Munak? Tanya Pak Soni sambil melirik ke arah Rian. Saya masih harus bekerja di perusahaan Broto Om. Selain memang sudah ada perjanjian sebelumnya. Saya pun harus tetap di sana selama masalahnya belum beres. Agar tak menimbulkan kecurigaan pihak Broto. Jawab Rian yang menceritakan tujuannya ke depan. Baiklah kalau begitu. Jika masalah ini sudah selesai. Om akan bantu kamu mengambil alih perusahaan papamu itu dari tangan Broto. Kamu jangan khawatir dengan hal ini lagi ya. Percayakan sama Om dan Kinan aja. Kata Pak Soni yang membuat Rian tersenyum bahagia. Karena dia tahu, dengan kekuatan keuangan grup Prames, semuanya akan menjadi lebih mudah. Pengusaha manapun tak akan ada yang berani berhadapan langsung dengan grup Prames. Jika nanti para pemegang saham lainnya menolak untuk diambil alih lagi perusahaannya itu. Mereka akan berpikir dua kali. Kalau tahu di belakangnya ada dukungan grup Prames. Mas. Setelah semuanya beres. Tak lama kemudian Pak Rashid pun terbangun. Melihat Pak Rashid sudah bangun. Pak Soni pun menghampirinya. Mas. Bagaimana kondisinya? Tanya Pak Soni. Alhamdulillah Pak. Saya sudah baikan. Jawab Pak Rashid. Syukurlah kalau gitu mas. Kedepannya jangan pikirkan masalahmu lagi ya. Karena kita akan mengurus itu. Mas tinggal tunggu saja hasilnya. Kata Pak Soni menenangkan Pak Rashid. Iya Pak. Saya sebenarnya sudah tidak ada ambisi untuk mengurus masalah-masalah lalu ini. Saya tadi hanya emosi saja. Karena sekian lama saya dihianati teman yang sudah saya anggap saudara sendiri. Saya benar-benar tak menyangka dia akan memperlakukan saya seperti itu. Kata Pak Rashid sambil mengatur nafasnya. Karena setiap dia memikirkan itu. Selalu saja organ tubuhnya bereaksi. Dari mulai pernafasannya menjadi tak teratur hingga otot-ototnya pun menegang. Melihat hal itu. Pak Soni pun kembali menenangkan Pak Rashid. Sudahlah Pak. Jangan pikirkan itu lagi. Biar kita saja yang mengurusnya. Lalu Pak Soni pun memanggil Rian. Nak kamu kesini. Kata Pak Soni sambil melirik ke arah Rian yang masih duduk di samping kinan. Dan Rian pun segera menghampiri Pak Soni. Setelah di dekatnya. Pak Soni pun bicara. Kamu dan papamu sekarang tinggal di mana nak? Tanya Pak Soni pada Rian. Lalu Rian pun menceritakan. Kalau dirinya dan papanya kini tinggal di rumah kontrakan kecil di selatan ibu kota. Mendengar jawaban Rian itu Pak Soni lalu bicara lagi. Kalau kalian mau. Saya ada rumah yang tak ditempati di dekat rumah sakit Bakti Husada. Saya harap kalian mau tinggal di situ. Agar saya tenang kalau suatu saat papamu atau mamamu sakitnya kambuh. Bisa langsung ke rumah sakit itu. Kata Pak Soni. Tapi Pak, kata Rian yang terpotong ucapannya oleh Pak Soni. Jangan mikir banyak nak. Kalian sudah saya anggap keluarga saya juga. Besok saya kirim orang untuk menjemput kalian dan bawa barang-barang kalian ya. Kata Pak Soni yang memaksa Rian dan Pak Rashid untuk tinggal di salah satu rumahnya. Merepotkan saja kalau begitu saya ini Pak. Kata Pak Rashid. Jangan bicara seperti itu Mas. Semua ini demi kebaikan Mas dan istri Mas sendiri. Pikirkan kondisi istri Mas aja. Saya tak ingin terjadi hal buruk jika Mas dan istri Mas tidak berobat dengan benar. Kata Pak Soni lagi. Dan akhirnya Pak Rashid dan Rian pun setuju untuk pindah ke rumah Pak Soni yang dekat rumah sakit. Setelah itu Pak Soni dan Rian pun kembali duduk di tempatnya tadi. Tak lama kemudian Pak Krishna terdengar berbicara. Pak Rashid dan Nak Rian. Sebelumnya saya mohon maaf. Selama ini saya tak pernah tahu. Ternyata orang yang menolong saya sebenarnya bukan Broto. Tapi justru itu ukang dari perusahaan Pak Rashid. Walau pinjaman itu sudah saya lunasi. Namun untuk membalas penderitaan Pak Rashid dan keluarga selama beberapa tahun ini dengan mengalihkan 10% saham milik saya sendiri atas nama Nak Rian. Jadinya perusahaan saya nanti sahamnya menjadi 60% atas nama putri saya. Yang 30% milik grup Prames dan 10%nya atas nama Nak Rian. Saya harap kalian anak-anak muda bisa membawa perusahaan saya menjadi lebih baik lagi. Saya pun sepertinya tak akan banyak mengurus perusahaan lagi. Dan akan melepas perusahaan saya itu pada kalian bertiga. Semoga di tangan kalian nanti. Perusahaan itu bisa lebih berkembang. Kata Pak Krishna yang mengejutkan Rian dan Mega. Tapi pas 10% itu nilai yang terlalu besar. Kata Rian yang terlihat terkejut dengan perkataan Pak Krishna barusan. Pak Krishna pun tersenyum. Lalu dia bicara lagi. Sudahlah Nak. Itu tak sebanding dengan penderitaan yang keluargamu alami selama ini. Bapak harap kamu jangan menolak keinginan saya ini. Anggap saja ini permintaan terakhir Bapak. Karena Bapak tahu kondisi Bapak sendiri. Kesehatan Bapak sudah tidak baik. Dan hanya ingin hidup tenang saja sekarang tanpa memikirkan masalah perusahaan lagi. Dan satu hal lagi. Bapak ingin kamu menjaga putri Bapak ke depannya. Kata Pak Krishna yang membuat Rian dan Mega saling tatap. Mega tak faham dengan yang dimaksud papanya barusan. Begitupun juga dengan Rian. Dia mengernyitkan dahinya saat mendengar Pak Krishna bilang dia harus menjaga putrinya. Apa maksud dari ucapannya tadi? Beberapa saat lamanya, Rian dan Mega saling tatap. Dan jelas saja itu dilihat oleh semuanya. Lalu Kinan pun mengejutkan mereka berdua. Sudah-sudah jangan saling tatap terus. Nanti aja kalau lagi gak ada orang mesra-mesraannya. Kata Kinan yang disambut tawa semuanya. Mega dan Rian yang digoda Kinan dan ditertawai semua yang ada di situ pun. Muka mereka seketika merah menahan malu. Pak Soni yang melihat suasana kamar perawatan Pak Krishna jadi Riu itu pun lantas bicara. Syukurlah kalau begitu. Nak Rian kini sebenarnya tak perlu kerja di perusahaan Broto lagi. Karena kamu juga sekarang salah satu komisaris perusahaan Mega. Sebenarnya walau kamu tak dikasih saham di perusahaan Mega. Kamu bisa milih mau kerja di perusahaan mana yang ada di grup Prames. Pasti om sama Kinan menempatkanmu sesuai kemauanmu. Kata Pak Soni yang mengutarakan rencana sebenarnya untuk menarik Rian ke perusahaannya. Karena menurut Kinan, Rian ini selain pintar dia juga memiliki kepribadian yang baik. Sementara Pak Rashid yang mendengar perkataan Pak Krishna dan Pak Soni. Dirinya terlihat berkaca-kaca. Keharuan menyeruak dalam dadanya. Beberapa tahun ini dia dan keluarga sungguh mengalami kehidupan yang pas-pasan. Bahkan serba kekurangan. Karena gajirian hanya 30%. Sedang dia dan istrinya hanya berjualan seadanya di rumah kontrakan itu. Untuk makan saja harus benar-benar mengirit. Namun mereka menjalani semuanya dengan ikhlas. Pak Rashid tak memperdulikan lagi masalah perusahaan. Dia hanya memikirkan nasib istrinya yang sakit-sakitan. Dan nasib anak kesayangannya yang justru bekerja paksa untuk membayar hutangnya. Namun kini dalam sekejap saja. Keluarganya diangkat lagi oleh Pak Krishna dan keluarga Kinan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh dirinya. Akan ada hari seperti ini. Hari di mana dia diangkat kembali semangat hidupnya. Yang sebelumnya hanya ingin bertahan hidup saja. Kini ada kecerahan terlihat untuk masa depan anaknya dan keluarganya. Apakah ini balasan keikhlasannya selama ini? Gumamnya dalam hati. Pak Soni dan yang lainnya. Melihat ke arah Pak Rashid yang terlihat duduk dan menahan tangis harunya. Singkat cerita, acara pertemuan pun selesai. Sebagian sudah meninggalkan ruangan itu. Yang tersisa hanya Kinan-Kinanti Mega dan Rian. Pak Rashid diantar langsung dengan mobil Pak Soni yang ingin tahu rumah kontrakan Pak Rashid saat ini. Sedang Pak Doni entah di mana dia menunggu bosnya beres dengan acaranya. Karena tak terlihat ada di ruangan sejak tadi. Saat itu hari sudah gelap. Jam 8 malam Kinan dan Kinanti pun pamit. Yan kamu saya antar pulang sekarang apa gimana? Tanya Kinan yang menawarkan akan mengantar Rian. Namun saat Rian mau bicara. Tiba-tiba Pak Krishna bicara. Nak Rian biar diantar putri saya saja mas. Tak enak merepotkan mas Kinan terus. Kata Pak Krishna yang membuat Mega dan Rian kembali saling tatap. Duh-duh Mega sama Rian ini bikin admin iri aja guys. Dalam beberapa jam saja mereka sudah berkali-kali saling tatap. Terus admin harus menatap siapa? Ah sudahlah biar admin menatap layar HP aja deh. Oke kita lanjut ke cerita. Setelah mendengar Pak Krishna bicara. Maka Kinan pun tersenyum. Baiklah kalau begitu pak. Saya pulang duluan. Kata Kinan. Eh iya maaf yaga. Jadi merepotkan muni. Titip teman saya ya. Jangan dibikin baper loh. Kasian kelamaan menjomblo dia. Kata Kinan sambil tertawa kecil dan disambut tawa Kinanti. Mega yang terus digoda Kinan pun. Kini matanya melotot dan memonyongkan bibirnya. Namun jauh dilubuk hatinya. Mega merasakan perbedaan pandangan dirinya pada Rian dibanding dengan Bram. Entah kenapa dia merasa nyaman jika ditatap Rian. Jika dulu sama Bram. Dia kadang merasa jijik kalau Bram terus menempel pada dirinya. Namun dengan Rian. Walau baru kenal belum seharipun. Dirinya tak merasakan hal jelek dari kehadiran Rian. Apakah Mega sudah mulai ada rasa pada Rian. Entahlah. Biar waktu yang bicara. Lalu bagaimana dengan Rian sendiri. Admin akan cerita sedikit apa yang Rian rasakan saat ini. Rian saat awal pertemuannya dengan Mega. Dia bisa melihat Mega selain gadis yang sangat cantik. Mega pun terlihat memiliki kepribadian yang dia sukai. Namun sampai sejauh ini. Rian belum berpikir macam-macam terhadap Mega. Justru dirinya merasa berhutang budi pada Mega dan ayahnya yang kini akan memberinya sebagian saham perusahaannya. Perasaan Rian malah merasa segan dengan Mega guys. Apakah perasaan Rian akan berubah seiring waktu. Jika dirinya intens berhubungan dengan Mega. Kita lihat saja nanti. Oke kita kembali ke topik. Setelah Kinan dan Kinanti pulang ke rumah masing-masing. Rian pun segera pamit dan diminta Mega untuk mengantarkannya. Mereka pun kini sudah berada dalam satu mobil. Dan terlihat. Rian kini sedang berada di balik kemudi mobil sport milik Mega. Sepanjang jalan itu mereka terlihat saling diam. Hingga sangat terasa suasananya menjadi kaku. Karena suasana seperti itu. Mereka ciptakan sendiri. Rian yang merasa sungkan terhadap Mega. Dirinya tak berani bicara sepatah kata pun. Sedang Mega sendiri bingung. Kenapa papanya seolah ingin dia dekat dengan Rian. Apa papanya ingin menjodohkan dirinya dengan Rian secara sembunyi-sembunyi. Namun tetap saja. Di hati Mega memang merasakan. Susana kaku saat ini pun tetap menyisakan kenyamanan di hatinya saat bersama Rian. Tak ingin terus diliputi kekakuan. Mega pun akhirnya mulai bicara. Mas. Kata Mega pelan tanpa melirik ke arah Rian. Iya gak? Jawab Rian yang juga tetap menatap ke depan. Masih jauh gak rumahnya mas? Tanya Mega lagi. Lumayan gak? Masih setengah perjalanan lagi nih. Jawab Rian yang masih tak berani melirik ke arah Mega. Oh masih jauh ya. Kalau gitu. Gimana kalau kita makan dulu ya? Aku udah lapar dari siang belum makan. Ujar Mega. Ya sudah kita makan dulu kalau gitu. Kata Rian yang langsung menepikan mobil Mega itu ke pinggir jalan. Kok berhenti di sini mas? Tanya Mega heran. Dia tak melihat rumah makan di sekitar itu soalnya. Iya kan kita mau makan dulu gak? Kita makan di sini aja ya. Uangku cuma cukup buat makan di tempat seperti itu. Kata Rian yang menunjuk ke arah depan mobil yang ditumpangi mereka. Mega pun menatap ke arah yang ditunjuk Rian. Dia melihat di sana ada jongkok kaki lima yang menjual nasi goreng dan pecel khas lamongan. Ayoga. Kata Rian seraya keluar dari mobil. Mega yang semula ragu untuk makan di tempat seperti itu pun. Akhirnya dia pun keluar dari mobil dan mengikuti Rian yang sudah berjalan ke arah tukang nasi goreng itu. Dan Rian pun memesan nasi goreng. Lalu bicara pada Mega. Kamu pesan apaga? Tanya Rian. Samain aja mas. Jawab Mega yang memang baru pertama kali makan di tempat seperti itu. Dia masih bingung dengan menunya. Dan tak lama kemudian nasi goreng pesanannya pun sudah tersaji di hadapan mereka. Yang kini duduk berhadapan di meja pedagang kaki lima. Yang berada tepat di pinggir jalan. Saat mereka menikmati makanannya. Rian pun bicara. Gimana naga? Enak tidak? Kamu pasti belum pernah makan di tempat seperti ini kan? Kata Rian sambil tersenyum. Mega pun tersenyum. Lalu dia bicara. Iya mas. Ini pertama kalinya. Tapi enak juga sih mas. Sahut Mega yang kembali tersenyum. Padahal dirinya sendiri merasa aneh. Kenapa dia mau aja diajak Rian makan di tempat seperti itu? Namun tak disangka olehnya. Ternyata suasananya justru sangat berbeda. Dia merasakan apa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kenapa ini bikin aku nyaman banget makan di tempat seperti ini? Apa karena Rian ya? Gumam Mega dalam hatinya. Rian yang melihat Mega terlihat menikmati makannya. Dirinya pun tersenyum. Namun senyuman itu terlihat oleh Mega. Dan dia pun bicara. Kamu kenapa senyum-senyum gitu mas? Tanya Mega. Oh. Gak apa-apa gak. Aku gak ngangka aja. Gadis secantik dan seelit kamu. Bisa juga makan di tempat seperti ini. Kata Rian yang terus terang dengan isi hatinya kenapa dia tersenyum tadi. Memang benar Rian ini mirip sekali sifat dan gayanya dengan Kinan. Mega seolah melihat Kinan dalam diri Rian. Mega menyukai Kinan. Memang karena kepribadian Kinan yang dianggapnya langka. Kini di hadapannya. Dia seolah melihat Kinan yang lain. Kembali ke saat ini. Mega yang tersipu malu dikatain Rian seperti itu lantas bicara. Apaan sih mas? Perasaan aku biasa-biasa aja. Yang cantik itu Kinanti mas. Aku mah gak ada apa-apanya dibanding dia. Kata Mega yang terlihat merendah. Padahal dalam hatinya dia merasa senang dibilang cantik oleh Rian. Iya kamu dan Kinanti sama-sama cantik. Menurutku kalian berdua gadis tercantik. Yang pernah ku kenal. Kata Rian lagi-lagi dia jujur dengan apa yang dilihatnya. Dan jelas perkataan Rian itu membuat Mega makin tersipu malu. Terlihat dari rona mukanya yang makin merah menambah manis untuk dilihat. Singkat cerita. Mereka pun sudah selesai makannya. Dan langsung melanjutkan perjalanannya. Berbeda dengan sebelumnya. Kini suasana di mobil itu terlihat lebih hangat. Tak kaku lagi seperti sebelumnya. Selang beberapa saat lamanya. Mereka pun tiba di rumah kontrakan Rian. Rumah kontrakan kecil dengan dua kamar tidur. Melihat rumah kontrakan itu. Mega sedikit terenyuh melihat pemandangan yang ada di depannya. Bagaimana tidak. Parasit yang dulu memiliki perusahaan besar. Kini tinggal di rumah yang sangat sederhana. Dan terlihat sedikit kumu. Setelah di dalam rumah. Mega pun disambut hangat oleh papa dan mamanya Rian. Mereka pun mengobrol sebentar. Setelah itu Mega pun pamit untuk kembali ke rumah sakit. Menemani papanya yang masih belum boleh pulang. Hari pun berganti. Pagi itu setelah Rian berangkat kerja. Utusan Pak Sony sudah datang ke rumah kontrakan Parasit. Mereka disuruh untuk menjemput dan mengangkut barang-barang Parasit. Sedang Rian kini sudah mulai aktivitasnya di perusahaan Broto. Di lain tempat, Patrisno sedang mengkondisikan anak buahnya untuk memulai rencana mengusut kasus Broto. Di antara beberapa personil itu. Akan ditugaskan supaya bisa masuk ke perusahaan Broto. Bagaimanapun caranya. Lalu yang lainnya menyelidiki siapa relasi terdekat Broto. Singkat cerita beberapa hari sudah berlalu. Kira-kira seminggu setelah pertemuan itu, Kinan yang saat ini sedang berada di depan kamarnya dengan secangkir kopi. Sore itu dia sedang mengobrol dengan Aldo dan Anggun yang baru saja pulang dari kantornya. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar HP Kinan berdering. Lalu dia pun melihat ke layar HP-nya. Terlihat nama yang tertera itu adalah Patrisno. Lalu Kinan pun segera mengangkat panggilan telponnya itu. Dalam telpon itu, Patrisno bilang bahwa timnya sudah bisa masuk ke perusahaan Broto. Namun identitasnya aslinya tak akan bisa diketahui siapapun. Termasuk Rian sekalipun. Kinan pun faham. Dia berterima kasih karena rencananya sudah mulai ada perkembangan baik. Hari pun berganti. Pagi itu di perusahaan Broto. Terlihat beberapa staff sedang kasakusuk membicarakan bosnya sendiri. Lalu tak jauh dari keempat orang staff yang sedang membicarakan Pak Broto. Terlihat seorang pria yang layaknya pegawai di perusahaan itu. Sedang fokus dengan komputer di depannya. Namun tak disadari oleh keempat orang itu. Jika pria yang tak jauh dari mereka itu telinganya sedang fokus diarahkan ke tempat mereka berbicara. Mereka pun tak mengetahui jika sebenarnya pembicaraan mereka yang begitu pelan itu akan terdengar oleh orang yang ada di samping meja mereka. Karena memang terhalang beberapa meja. Jadi tak mungkin suara mereka akan bisa didengar yang lain. Pikir mereka. Namun karena pria itu sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Dan dia sudah dibekali dengan kemampuan pengintaian dan penyamaran profesional. Maka obrolan mereka buatnya terdengar sangat jelas. Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa yang dibicarakan keempat staff itu? Kita akan ketahui jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.